Bicara masalah reseller gak mau nyetok banyak-banyak, dikarenakan apa? Karena dimanya belum jelas mungkin. Kalau dimanya sudah jelas, mereknya sudah ngetop, dimanya besar, orang nyari-nyari. Oke kak, itu yang kemarin saya denger di itu ya, saya baca di tempat Instagram ya, atau nonton di Instagram ya. Dari Seila, kak izin bertanya. Nah, banyak yang mau jadi reseller saya, cuman saat ini saya masih kebingungan karena mereka gak mau nyetok banyak-banyak harga kemahalan dan logo produk saya yang dilepas. Kira-kira bagaimana solusinya, kak? Seila ini produknya adalah cake. Nah, jadi kalau kita ada suatu pertanyaan begini, yang paling penting harus mengerti dulu produknya apa nih ya. Karena treatmentnya pasti akan berbeda-beda. Baik ya, saya ringkas lagi ya dari pertanyaan Seila itu, yang jelas Seila ini yang pertama adalah produsen, dan brand owner atau punya merek. Sebuah cake. Kemudian, banyak yang mau jadi resellernya dia, tapi gak mau nyetok banyak-banyak. Ini jadi masalah bagi Seila sendiri. Kemudian harganya kemahalan, yang dimaksudnya mungkin dibanding dengan yang lain, harusnya begitu ya. Kemudian yang ketiga, logonya dilepas. Nah, ini bagaimana solusinya? Buat saya nomor satu gini nih, saya kan balik dari yang akhir duluan. Logo dilepas, itu artinya kemungkinan besar punya Seila ini sendiri, mereknya belum terkenal. Ya, nah, jadi kalau mereknya belum terkenal, orang cenderung akan mau melepas logo. Kalau mereknya terkenal, malah justru logonya itu paling penting. Ya, artinya apa? Seila ini kemungkinan besar tidak melakukan branding yang kuat terhadap suatu produknya. Entah apa diferentiasinya yang gak kuat tentang produknya, ataukah aktifitas brandingnya sendiri yang memang tidak kuat atau mungkin belum dikenjot. Nah, itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bicara masalah reseller gak mau nyetok banyak-banyak. Dikarenakan apa? Karena dimanya belum jelas mungkin. Kalau dimanya sudah jelas, mereknya sudah ngetop, dimanya besar, orang nyari-nyari. Oke, kak, itu yang kemarin saya dengar di itu ya, saya baca di tempat Instagram ya, atau nonton di Instagram ya. Cake Anu, misalkan begitu kan. Cake Sela, nah begitu. Ini dimanya begitu sudah besar, aku mau dong jadi resellernya. Dia kan berani nyetok banyak-banyak gitu kan, karena dimanya besar. Jadi kembali lagi, nanti aktivitas branding inilah yang akan menciptakan diman yang besar itu. Yang menciptakan reseller berduyun-duyun mau nyetok produk kita banyak-banyak. Kalau enggak, ya jadi basi lah ya. Nah, bicara masalah harga kemahalan atau kemurahan, ini sebetulnya punya kita bisa dibandingkan gak sama yang lain? Kalau selama punya kita produk kita bisa dibandingkan sama yang lain, artinya diferensiasi kita gak kuat. Nah, harusnya diferensiasinya kuat, pasarnya tidak berdarah-darah, baru disitulah kita tidak akan dibandingkan atau ditawar sama orang lain. Atau target pasarnya yang keliru. Pembidikan target pasarnya, ya maaf ya, ini contohnya jangan mahasiswa banget gitu loh. Ya, tapi mahasiswa sekarang kaya-kaya. Nah, intinya, ya kalau kita mau jual agak sedikit lebih mahal, ya tentu aja harus diimbangi dengan kualitas produk dan diferensiasi yang kuat, aktivitas brand atau branding yang kuat juga, sehingga orang rela merogok koca lebih mahal. Kita ambil contoh ya, banyak kue-kue atau kek itu ya, yang legendaris banget ya, itu tidak dijual murah. Ada juga langganan saya nih, Bronis Bakar ya, namanya Gladis, itu jual satu loyangnya 100 ribu, laku juga tuh. Ya, dia gak banting-banting harga, bahkan setahu saya dia gak pakai reseller. Kenapa? Ah, sudah. Sudah kebanyakan pesenan. Ya, jadi gak sempat untuk buka reseller lagi. Ya, nah, jadi itu jawaban dari saya, saya lah, tapi yang paling penting sebetulnya apa? Dari jawaban saya ini, dibuat segera perbaikannya. Ya, mengacu lagi pada buku buka langsalaris. Ikuti tahapan-tahapan dari sejak awal. Apakah pasarnya potensial? Apakah produknya ngangenin? Sebelum kita berbicara, masalah nomor tiga, nomor empat, nomor lima, dan seterusnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng, supaya Anda mendapatkan notifikasi, dan mendapatkan update-update terkini dari video-video saya. Dan yang mau tanya, silakan tanya di kolom komentar ya, teman-teman ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.